Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede bersama jajaran Polsek Palabuhan Ratu dan personil Samapta merobohkan rumah Maocih yang berada di Kampung Bebakan Tugu RT 06 RW 06 Desa Cibodas, Kejamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 6 April 2023. Diketahui, Maocih tinggal di rumah yang tak layak huni sekitar kurang lebih 10 tahun lamanya. Baru-baru ini rumah panggung Maocih yang ditempatinya ambruk akibat tiang penyangganya sudah keropos. Atas dasar itu, Polres Sukabumi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi Maruli Pardede turun ke lapangan untuk melakukan bedah rumah milik Maocih. Kegiatan yang dilakukannya itu berkat adanya curhatan masyarakat melalui program AADD yang selama ini gebiar dilaksanakan Polres Sukabumi. AKBP Maruli Pardede mengaku prihatin ketika melihat kondisi seorang nenek yang tinggal sendiri di kubu kreot tersebut. Untuk itu, dia bersama jajaran Polres Sukabumi, Polsek, pemerintah desa dan kecamatan Palabuhan Ratu mencoba untuk membedah rumah milik Maocih agar bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Baik, jadi berawal dari ada warga masyarakat yang curhat ke AADD sebagaimana program dari Polres Sukabumi adalah menggelar seluas-luasnya informasi dan juga curhatan dari warga Kabupaten Sukabumi melalui program AADD curhat dong. Dari curhatan masyarakat ini terkait bagaimana melihat kondisi seorang nenek-nenek yang tinggal sendiri di kubu kreot. Kemudian, kami merespon dari curhat tersebut mengajak anggota kepolisian Polres Sukabumi dalam hal ini adalah Satsabara dan juga Polsek terkait. Kami datang langsung ke lokasi untuk mencoba bagaimana memperbaiki kehidupan nenek tersebut yang memang sudah selama 10 tahun ini tinggal di kubu kreot. Termasuk juga dari Pak Kaposek mengajak pemerintah desa setempat dan juga tokoh masyarakat. Ayo, kita sama-sama benahi ini. Karena apa? Nenek ini adalah warga kita juga yang mungkin perlu pengayuman dari kita semua. Sehingga, Alhamdulillah mungkin dengan pola geberas yang baik antara Polres Sukabumi, dengan Polsek dan juga pemerintah desa dan kecamatan Pelabuhan Ratu, kita mencoba memulai membedah rumah nenek tersebut. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa lebih layak untuk ditempati oleh Maocie yang sudah sebatang kara, mungkin ya sudah ditinggal suaminya, tinggal di sini untuk kehidupan yang lebih layak ke depan. Di tempat yang sama, Kepala Desa Cibodas, Juna Jajajah, menjelaskan bahwa rumah Maocie sudah masuk dalam prioritas Ruti Lahu di tahun 2023. Hanya saja ada kendala dalam kependudukan dan kepemilikan tanah yang ditinggalin Maocie. Sebenarnya dari pihak BK, ini yang pertama saya sudah berterbakan kepada Kapolres Sukabumi, bahwa dengan curhat BK itu paling cepat dan respon. Nah, Maocie ini sebenarnya sudah bagi dari 7-2-3, cuma pertama dia kata punya 7-100 lahatnya. Nah, mudah-mudahan dengan hari ini kita bantu sama-sama dengan Kapolres Sukabumi, Kapolres Sukabumi, Kapolres Sukabumi, apakah siapapun yang datang itu yang terima kasih, kita seucapkan terima kasih bahwa di bulan Firmadun ini berkah-berkah kamu juga. Dan bagi kami sebagai pemimpin, masih banyak keskurangan, karena memang di Sisi Kodas masih selain daripada ini juga masih ada yang seperti ini. Mudah-mudahanlah, Juna Sukabumi bisa terketuk hatinya. Tambah jenajah, dengan adanya perbaikan yang dilakukan Polres Sukabumi, pihak desa mengaturkan terima kasih kepada Kapolres Sukabumi yang begitu cepat dan respon atas kondisi salah satu warganya itu. Edo dari Palabuhan Ratu melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.